Intro Salam, selamat berdapat lagi dua para pengujian dan program sekolah sabat berkongsi senatopak melalui Hope Medity. Aku harap semoga suatu sihat dan senang otin untuk bersedia belajar atau mengajar setelah topak menjadi pengumuman rohani atau umat kristian. Pelajaran sekolah sabat minggu ini oleh pelajaran Juk Kota Talu Soak 2024 bertajuk Ngajar Murid-Murid Bahagian Ni. Kulaan yang berkenalkan ahli penel untuk minggu ini, aku Dewan Nohik sebagai moderator akan mengupas pelajaran ONU Selasa dan Rumusan dan ONU Jemaat. Dan penel itu oleh saudara Frank Anak Miol, Sok Geraja Semobat akan mengupas pelajaran ONU Minggu bertajuk Nengak Dengan Jelas untuk ONU Rabu OSI Dek Paling Ayu. Dan Puan Moli Anak Lepi Sok Geraja Sungai Pinang akan memiliki pelajaran ONU Isnen, kos jadi murid, dan ONU kami nyawa Dek Sehat Dek Neraka. Dan sebaiknya untuk memulakan pelajaran ONU untuk menjaga sama berdoa, aku akan pimpinan doa. Sama tempatan syurga dan ONU Tih, aku ingin terima kasih untuk menghidupkan karena ayuh mana, kasih ingin penyakit untuk menghidupkan dan ingin memimpin untuk menghidupkan seperti belajar yang sedang menghidupkan melalui IHUB Mediatif. Biar ingin berhidupkan bersama kami terutama untuk menghidupkan di akadnya. ingin pelajaran Tih, dan ingin Ruh Kudus ingin untuk memimpin kami setelah hikmat dan kebijaksanaan agar kami menyampaikan isi pelajaran Tih, agar semua pelajaran kami faham supaya jadi berkat dan penerang dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih. Kami ingin menghidupkan doa kami untuk menghidupkan doa kami. Yesus Kristus menjadi Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekian pelajaran Tih, saya ingin mengajarkan murid-murid bagian ini. dan ayat hafal lantuk, saya ingin menghidupkan ayat ke-14. Lalu, Yesus Moga, murid-murid itu, dan mereka berpengaruh, dan mereka berpengaruh, dan mereka berpengaruh, menjadi desa, bermaksud, Dan mereka menjadi pengikutnya, dan mereka menjadi muridnya, dan berpengaruh, dan mereka berpengaruh, dan mereka berpengaruh, menyangkal adab di atau di tolannya nunak keinginan daging keinginan nafsu dunia diketaruhi oleh memikul ataupun golong salib oleh rela terima tanggung jawab pelayanan itu dan ini sejak situasi kodak adab Yesus ia sanggup terima ejekan hinaan cacian siksaan dan bermacam lagi tuduhan so balanya perisi para imam dan tua-tua sehingga saya sanggup kobos di kuyusarib pelajaran kami sabat sepanjang kuatati kita belajar Injil Markus jadi bahagian di kitab Injil Markus yang ingin tupuan tuduh Osi Odape Yesus ajaran ajaran dan mukjizat mukjizat dan naik Yesus suah menunjukkan ia noh leh Mesies pak lalu ke Yosikian tuduh murid-murid ia yang Osi ke yang ano dek bisa ya ingin tuduhin lalu Petrus jawab yang yano ingin oleh Mesies dan Yesus dan Yesus ingin penjelasan tentang kaki dan Yesus dan Yesus dan Yesus dan Yesus mengajar murid-murid ia tentang pemenu ia dan kaki ia ya Odi kodak nenang dia ke salib ya jadi neramalan dik ini yoleh tentang salib dik kedua nyajar tentang pemuridan bahagian dua kitab Injil dik yang ditanda dengan dua perkara penyembuhan dua na'an yang ada buta yang berbeza dan makanya mukjizat mukjizat yang mengenai Yesus menggambarkan oniwat proses pemuridan yang meliputi pandangan rohani mengenai Osi Yesus dan kaki ya akan Odi sama kodak dek dua ribu sawak dalam pas ajaran Yesus mencabar semua dua na'an murid yo watnoh gedang masa ada adin murid Yesus atau boleh tenang otok dan masa ada adin berdepan dengan perbagai cabaran asal toklah an ya nunak Yesus dan ino leh pelajaran dan anusabat ya dan adin otok beralih tuduk on 12 minggu dan kilit dengan jelas dan ini naik Yesus perlu dua sentuhan yang sembuhkan yang ada butak dan ini pengajaran untuk perumpamaan jadi jadi serah saudara frank yang ingin penjelasan berkara hati silahkan terima kasih cikgu diwin keteruskan untuk pelajaran minggu tajuk melihat dengan jelas ayat yang dikupas selesok marcus moe ayat 22 tahun puluh sama dalam kitab masing-masing pada nanti yang ada Yesus berkata yang ada butak dua sedih dengan yang dapat kilin jadi bahasa lebih lanjut dan percubaan kali pertama Yesus berkata yang berkata yang kilin karena kilin batang kabur manusia kilin koyuh kalau tinggal itu dan Yesus berkata lagi kali kedua dan lepas berkata kedua yang masih berkata yang ada butak dengan jelas dan selepas daripada ia turun yang ada butak dengan tinggal Yesus berkata kemulia dari Filipi dan pada masa Yesus masih berkata kemulia dan berkata yang berkata berkata yang berkata yang berkata oleh Yohannes Mbaptis yang berkata Ilya dan orang yang berkata Nabi Pak Petrus berkata oleh Kristus penyelamat dan utus Allah di dunia Yesus berkata dengan muda yang bisa berkata berkata tentang rukuk daripada perceritaan dua perkara mungkin atau tidak boleh berbincang dengan Yesus perlu dua sidor yang butak tidak dan yang kedua Yesus perlu posong anak murid zaman tidak berkata tentang mujizat dan kuasa proses dua sidor Yesus di kemudian yang butak di kilit boleh anggap sebagai proses penyembuhan sebagai kelemahan manusia otak manusia kadang-kadang mula-mula menerima kebenaran rohani dengan jelas dan mempunyai gambaran yang kabul tentang iman pada peringkat mula-mula karena itu faham proses terbunuh tentang iman ataupun firman atau pak pokok kadang-kadang itu dasar ataupun was-was ataupun doik terima pada peringkat awal seolah-olah kalau botol tidak berkabul seperti peringkat pertama Yesus yang dan perlihatan dan peringkat yang kedua bila Yesus gong lagi-kali kedua mengingatkan bahawa dalam proses pakai tolik iman dengan perjalanan masa pengalaman yang lalui dalam proses pembentukan kerohanian dan juga penyertaan roh kudus bersama dua maka pemahaman pasal Yesus dan kekuatan iman menjadi lebih jelas dan lebih turup lagi sebab Noh dapat kirim perbuatan dengan jelas mana dalam anggapannya kedua dan dalam masa yang sama Yesus itu zaman orang murid tidak tidak berhasil pasal lantai si bonal tidak tidak berhasil pada situasi itu pada zaman Noh Israel Israel ia berhasil yang berhasil menjadi Mesias dan mengapa Israel pada masa Noh Mesias itu seperti pemimpin yang berkuasa yang akan bantu menyelesaikan penyerasan oleh Roma ke atas Israel pada masa Noh dan membentuk semula negara yang pun sedangkan tujuan Yesus sebagai penyelamat yang membawa kebenaran rohani kepada seluruh umat manusia dan bukan sekadar yang menyelesaikan masalah yang berlaku pada Israel pada masa yang sama tujuan Yesus Noh mungkin akan terganggu banyak yang menolak kidaan pasal Yesus tidak tidak sebab bila yang asok Rom menolak Yesus oleh Mesias mungkin akan ngasuh Yesus ataupun subhan dan sebagainya yang mungkin akan mengganggu proses pemuridan dibuat dan subhan dilakukan oleh Yesus pada bahasa Noh mempersiapkan anak murid dan Noh dia dan kerja-kerja penginjilan dan seluruh dunia sebab itu tujuan utama yang di dunia di keku serahkan semula kepada Cikgu Dewi Terima kasih saudara Frank dengan penjelasan Noh dia sebab ada dua sentuhan dari Yesus yang ada odak yang hati yang ada buta tih sembuh dengan sempurna jadi tadi kita teruskan untuk untuk Isnen dan tajuk yang jadi murid dan tajuk yang yang mengajar Yesus tentang jadi murid jadi saya ingin masa untuk Puan Moli silahkan terima kasih bahwa Mesias yang akan terima kasih di di berdasar jadi Petrus orang yang terima kasih di penyayang dia dia ingin teguran kepada dia sendiri tak dia akan menderita beberapa hal dan hal yang tetapi dia juga tahu bahwa dia akan mokad lepas ketika luhi dan dia akan hidup jadi dia memang di luar jangkaan anak murid topak sendiri pakai dia di mutik memang bisa ada pengunan topak namun Petrus oleh kerana kasih sayang dia duduk topak dia dia mongin teguran duduk topak bahwa ini patut terjadi kerana dia topak dia merupakan superior dia dapat mengalahkan oni-oni tetapi topak dia membalas dengan teguran disukup keras dan buku Marcus di mana ayat terlalu-terlalu di mana datik terpening maka berpaling lah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya yang memarahi Petrus katanya enyah lah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang difikirkan Allah melainkan apa yang difikirkan manusia jadi teguran sama sekali membuatkan Petrus terkejut kerana bagi dia kemungkinan topak dia sebagainya yang berkuasa dia patut mengeluarkan perkataan yang sangat keras tetapi teguran dia mongin kesan dia duduk suak-suak yang ada ngujit dan jadi tentu sekali Petrus merasa terkesan dengan pengunang topak di keras jadi bayangkan topak mongin iblis iblis dan bagi otak watak ngujit yang mongin otodino tentu sekali otak akan marah meradang dan Petrus harus faham bahawa topak mongin puan nuduk bahawa ini dipikir manusia tidak sama kodak dipikir Yesus ataupun topak jadi watak ingat sikap Petrus terhadap topak tujuan bukan merendahkan topak tak oleh kerana kasih sayang terhadap topak ia jaga kehormatan dua integriti topak topak dengan jelas bahawa unik dila otak memang sama sekali itu sama dua pinggiran topak jadi dan bapti topak mengajar bahawa osi-osi dila nuduk ia harus togan ataupun supyah unik dila dila dan golong salib topak jadi tak ingat dalam buku Yohanes Yohanes 2 ayat 25 barang siapa mencintai nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal jadi itu merupakan pesanan yang cukup paguh di Ngojit di buku Yohanes di mana topak menjanjikan keselamatan baginya adih jadi terbalik kepada cikgu diwen terima kasih terima kasih di Ngojit penerangan ini kos jadi murid murid Yesus sanggup supih segala-gala di keinginan ataupun saat memuaskan untuk terima kasih di Yohanes yang berkata yang berkata yang memuaskan memuaskan yang berkata dunia supaya yang berkata yang berkata supaya hidup kekal Jadi untuk menurut saya, saya akan menerangkan, atau menurut saya, yang saya ingin mengatakan, dan Marcus mengatakan ayat ini dan ayat semangat. Saya ingin mengatakan Petrus, Jakobus, dan Yohanes, yang akan mengatakan, bersama Yesus. Dan Marcus mengatakan ayat ini, yang Yesus berbuat, bahwa saya ingin bersama-sama, saya ingin bersama-sama, dan Adin, dia yang merasa pengobos, sebelum kerajaan itu. Jadi Yesus berbuat Petrus, Jakobus, dan Yohanes, dan bergantung. Jadi Yesus berubah dengan kemuliaan kerajaan syurgawi. Selanjutnya, saya ingin mengatakan, Elia Dua Musa, di alam syurgawi, di Yesus. Saya ingin mengatakan, tentang pemergian Yesus, yang akan digunakan di Yerusalem. Saya ingin mengatakan, bahwa dia memahami maksud si bonar, tentang Elia Dua Musa. Ini dalam Lukas, ayat Talu Puluh, dan Talu Puluh. Dan, selesai, ini mengajarkan, tentang kerajaan, masa depan, dan kerajaan masa adin. Ada dua perkara yang belajar, seperti, kalau ada dari Markus beli, ayat ini. Dan di, ya boleh tentang, barang. Ah, si God seng, dalam iman, yoh, dalam Kristus. Yoh diwakili oleh Musa. Untuk Puan Musa, ia tidak ada setia. Atau, tidak ada penurut dua senatoh Pak. Pak oleh karena, Karena pada saat ke-8 yang memimpin bangsa Israel, luas tanah Mesir, maka mereka menang. Mereka memulai perjanjian. Mereka memulai perjanjian sebelum memulai perjanjian. Mereka memulai perjanjian. Mereka memulai perjanjian yang beriman di generasi terakhir diwakili oleh Erya. Dan dua raja-raja, dua ayat semangat. Sebenarnya, Erya itu sama dengan musnah yang ada menurut dua sinatopak dan setia. Erya itu mengalami pengobos di dunia. Dan dua raja-raja, dua ayat semangat. Sebenarnya, dua kereta kuda yang berapi. Mereka memulai perjanjian yang berlaku di syurga. Jadi, mereka tidak ada rasanya pengobos di dunia sebelum memulai perjanjian syurga. Mereka memulai cerita. Ada kemuliaan berkait rapat dengan pengobos Yesus di Yucalip. Bila mana murid Yesus tidak tahu, ini tidak terjadi. Ini adalah dengan harapan. Tentang mengobos Yesus di Yucalip. Selepas kemuliaan yang berlaku lagi kekecohan yang berlaku, Tentang mengobos di dunia sebelumnya. Tentang mengobos dan kehilangan keyakinan. Kepada dengan murid Yesus, Tentang mengobos dan kehilangan kekuliaan di dunia. Hati-hati menyembuhkan anak-anak kekecohan. cerita di Hilgidang Markus ayat 94 ayat 22 maka sama anak opotih mau di tutup Yesus ada Yesus ngobat yang kasihhanilah koih jika ingin tapot lalu Yesus mau unang jika ingin tapot perkataan jika ingin tapot Yesus tekankan lagi dan Yesus tanon duduk dengan iman atau bisaya dengan segera sama anak opotih langsung aku bisaya tolonglah aku mengatasi kepercayaanku sinaitnya di Hilgidang Markus ayat 24 dan lalu Yesus menyembuhkan anak opotih dari kita belajar kekurangan iman di murid Yesus dan duduk sama anak membahayakan untuk menutupi otok dan masa da'adin murid Yesus atau boleh tenang otok dan masa da'adin harus menutupi otak dan bisaya duduk Yesus untuk mulut dan kerajaan syurga para rasul kurang iman di bisaya dengan Yesus Jakobus di Yusarib apabila mana yang ingat kemuliaan terjadi dengan orang yang ingat harapan untuk murid bahwa yang ingat Yesus Jakobus dan mokad adip bahwa jika otok kekurangan iman berseru yang ingat dengan orang yang ingat yang ingat kejadian yang ingat dengan orang yang ingat jadi orang yang ingat orang yang bertajuk Osir yang paling ayuh dan yang berbeza dengan ramalan kedua Yesus tentang pengebos dan mokad mereka berkalah murid Yesus dan mereka arahan yang ingat Yesus untuk murid dan untuk menjawab penyikian itu saudara Frank ada cerita itu silakan terima kasih sekali lagi saya akan kupas kerana siapakah yang besar ataupun osir dan lebih ayuh dalam cerita sepanjang pembodoh Yesus akan menyebut untuk murid sebab mereka akan dikhianati untuk menyebut mereka akan menyebut tulang dan mereka akan menyebut para murid Yesus mereka letak perhatian ke atas perkaraan mereka mereka sepanjang penyikian mereka sibuk cerita tentang osir yang paling ayuh yang paling jadi apabila Yesus menyebut Yesus akan berbincang dengan sepanjang pembodoh yang berani menyebut sebab Puan yang menyebut adalah sesuatu yang menyebut betul yang berbincang berbincang yang pertama adalah yang berbeza apabila Yesus menyebut tentang kematian di ayat 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 40 ini, Yesus menyebutkan bahawa Yesus akan dikhianati. Sebab itu sama-sama bahawa Yesus dikhianati oleh anak murid Judas. Penceritaan dia mengingatkan bahawa dalam pembunuh, pembunuh iman dia memang akan sentiasa akan melalui macam-macam penderitaan dan penyeksaan. Seperti mana yang dilalui oleh Yesus. Sepanjang proses pemuridan mereka banyak mendapatkan tentangan sebab mereka terima mereka suka ataupun mereka percaya bahawa mereka adalah Yesus. Jadi, dalam situasi pengidip kita berkonduh, situasi tidak sama. Dalam proses menguatkan iman memang akan melalui macam-macam bentuk penderitaan dan penyeksaan. Kadang-kadang dalam pembunuh itu, dia paling sedap dalam hidup itu. Kadang-kadang menjadi batu sadungan dalam perjalanan iman itu. Kadang-kadang dalam keluarga itu sendiri, madis ayu itu, kadang-kadang. Kadang-kadang perlu mengetahui bahawa situasi tidak wati yang sulit, tidak susah, tidak mencabar, tidak wati, yang akan terus membentuk otak, memberi pertumbuhan rohani dan menguatkan pengetahuan otak pasal kasih itu, Pak. Sebab kadang-kadang batuk doik lalui masalah-masalah atau pencabaran di kontakti, otak rasa terlalu selesa. Kadang-kadang otak kombut bahawa keselesaan, kesenangan, odi dan ogi dari diptuk tadi, dia sesuai si bonar doks atau Pak dan berkuasa dari diptuk. Dan sikap anak murid Yesus dia subah untuk mendolak ataupun doli ambil puan. Nanti dia dicerita Yesus dia mencerita pasal kedudukan ataupun osi dan lebih ayuh si bonar menyerupai sifat odot manusia. sifat odot manusia otak suka benda yang menyenangkan otin untuk sejak bila Yesus cerita pasal odot dikian hati akan ditolak akan dibunuh doliak dia lebih berminat untuk bercerita pasal odot ketudukan ataupun osi dan lebih ayuh benda dia sama seperti sifat otot manusia yang suka benda yang menyenangkan otin otot terus berdepan dengan situasi dan poin dan pergi dip seolah-olah kodak otot doliak meletak pengharapan dan keyakinan untuk duduk topak yang sentiasa lagi dua otot dalam setiap situasi sebenarnya oleh tujuan penyelamatan Yesus dan cerita kedua pasalnya ayuh dua yang lebih bergantung seperti yang diserita oleh anak murid Yesus sebenarnya mengingat kalau dalam situasi dadin bahawa kerajaan tempat status kedudukan kedudukan tetapi wakil untuk layan manusia dan akun sama ada pelaku baik atau pelaku jahat bertindak baik bertindak jahat dan sebagainya terhadap akun realiti sebenarnya sebenarnya memang bogok lebih bangga kepada perkara-perkara daging seperti yang dinyatakan oleh cikgu Dewin lebih bangga bahawa pangkak status sosial tidak bagus kadang-kadang bila dia 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 suka dia 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 masam-masam dia 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 orang dia menjadi bos bila dia bengaruh ataupun berada penerbukan yang lebih tinggi ok sebab di dalam kerajaan Yesus dalam kerajaan Tuhan benda dia berbeza ok benda dia berbeza dan kerajaan topak dia sebagai pengikut topak pengikut Kristus perlu merendahkan diri merendahkan hati dan menjadi seperti hamba seperti yang ditekankan oleh Yesus orang kopot yang gong Yesus masa Yosida sebagai contoh anak murid dia mengingatkan otok bahawa orang kopot yang ada kedudukan dan kuasa maka dia menerima orang kopot bermaksud otok menerima konsep Yesus dan Allah Bapak yang sentiasa merendahkan hati dan melayan soswaknya dengan sukacita dan samarata yang dia pilih kasih ataupun mengatasi di antara satu sama lain suas sama oke antara antara yang dapat kukupas kandung rabu selamat tinggal cikgu oke terima kasih itu saudara frank yang menerima itu ini waktu itu ya berapa anak otak di dunia selalu lihat dari pakat dari darjad yang itu ada rendah otin jadi ini ini dan itu rabu jadi terus itu kamis dan ada sihat dan neraka ini hubungkai ajaran Yesus dan topik jadi untuk cerah itu Puan Muli ataupun kupas tentang cerita ya silahkan oke dan kandung kamis ataupun kandung pad yang sihat dan neraka atau dapat bahasa cerita dalam buku Markus ayat 42 50 jadi ayat ini juga tahu perkara utama di dapat belajar sehingga ia menyebabkan dosa opui dan galuak jadi ajaran namun di dapat dalam ayat ini mengenai anak pot iso ini merujuk kepada adik ba'uh dan iman tapi kira bahawa osi menyesatkan malah di laut daripada menyebabkan adik sesat ataupun berdosa jadi ungkapan menyebabkan berdosa ini toban pengajaran yang cukup paguh cukup ayuh dan petikan jadi datik ingat topak ingin perbandingan secara hyperbola ataupun berlebihan bahawa osi-osi dimenyesatkan ataupun naik dosa jadi lebih paguh lagi ia dimutik dua tongan dua pohon ataupun boton daripada ia sihat pakai ia buah toran dan apui neraka jadi soalan adakah topak kiraan bahawa otak harus kopok tongan ataupun pohon ataupun di ruang boton waktu naik dosa jadi jawapan tentu sekali iduh jadi tujuan panggil perbandingan secara berlebihan supaya sedar bahawa kesan sangat mengerikan bagi nyea-nyea di naik dosa jadi lebih baik kehilangan tongan ataupun boton jadi perhatikan wajah sekiranya yang dibonar dapun murad dalam kerajaan syurga ia mutik di tipang dibutak di doit tongan pakai batu ningak sedangkan dimurad kinerhaka suat dia cukup sifat lengkap gunanya jadi tentu sekali perkara itu betul jadi topak menggambarkan bahawa dosa harus dipandang serius sehingga lebih paguh lagi batu doit tongan ataupun boton daripada otak tia naik dosa jadi noh resibon naik dikidaan topak dosa bukan bermaksud otak harus topok tongan topok on to watun naik dosa pakai tihio membandingkan supaya otak puan bahawa dosa tia merupakan satu kekerjian bagi topak jadi tak ingat didang Yohannes taluh ayat otak selalu ngujit ayat tihio kerana begitu besar kasih ala akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang gekal jadi tak puan bahawa ayat mengingatkan otak topak mohongin satu satu onak ditombok supaya keselamatan bersama dua jadi bayangkan hidup dalam kerajaan dosa tentu sekali otak akan merasakan huru hara dan sebagainya jadi nyad sosat idoh akan selama lama pakai binasa selama lama jadi ini perbezaan perkataan cukup ayuh jadi otak harus ingat bahawa doi nyad mulut dan kerajaan syurga cukup sifat nyad akan mulut syurga merupakan nyad yang telah dipilih oleh topak jadi teruskan dengan ondu yang seterusnya oke mungkin lagi pasal api garam galwa nanti ya api dan galwa yang kita masih merupakan ini proses pemurnian ini menyamai opuy nanti atau tapon tuluk yang ada pengumuman pakai opuy dengan masak sempurna waktu galwa kalau tidak binatang atau akan dia lumur pakai galwa supaya ia paguh jadi ini dilambangkan dengan opuy dan garuk jadi terima kasih puan molly di atas penjelasan nanti jadi ini untuk jumaat saya baca lng white ministry and who is the greatest dalam buku alfa dan omega jelit nuam halaman telah polimu yang mendahui kehormatan adalah kerendahan hati untuk mengisi topat yang paling bergantung di jauh manusia syurga pilih pekerja kodak Yohanes Pembaptis membuat topat yang paling rendah di seluruh jauh topat murid yang paling rendah yang paling teguh dan keraja saat topat makhluk yang bijak di syurga tetap kerjasama dua dan berusaha bukan saat Odobe ada Odobe lebih bergantung hanya ada pakai menyelamatkan jiwa-jiwa jadi sebagai kesimpulan ataupun aplikasi pelajaran minggu itu setiap adalah Yesus perlu merendahkan Odobe saling mengasihi saling menjaga saling membantu tersebut di ayat Marcus seperti ayat ini yang setiap mereka bahagia mereka masing-masing dalam kerajaan topat walaupun menjaga kerajaan topat tetap kilit tetap tinggal yang kedua yang sanggup berkorban ini sejak ada yang telah memerlukan karena itu menunjuk kasih kepada topat topat yang menyesatkan Odobe serta yang ada bokor karena bila menyesatkan yang ada yang pagi atau kading atau kapor yang gutan batu yang ditunggu dengan lepas yang menuju laut ini menunjukkan bahwa dosa cukup dasyat dan yang sanggup supaya keinginan duniawi setia menurut dan yakin untuk topat sama dengan Elia dengan Musa zaman dan keinginan bisa dan beriman ketujuh yang paling ayuh yang sanggup kobos kodak Yesus dan Yohanes mengduo ayat berupa lelautanku yang baca dengan barang osi dari saat asong kehilangan asong di dunia dia soal pengidip kekal jadi itu yang saya berkongsi dua para pengajian semoga pelajaran ingin manfaat dan berkat untuk sesuatu terima kasih untuk para panel dan untuk para pengajian jadi untuk menutup sesi pakai saudara frank berdoa oke boleh sama kot botong bidang doa sama topak kedat kerajaan syurga berdoa dihadapan topak dengan penuh rasa syukur dan rendah hati dan ucap bogok terima kasih sebab ingat kesempatan mempelajari firman ingat tentang bagaimana ingat telah melakukan pemuridan dua anak murid yang satu ketika dahulu dan telah membaca dan memahami bahawa ingat telah melakukannya dengan penuh kebijaksanaan kesabaran dan juga kasih sayang kawai mohon topak agar ringan juga memimpin kawai sosok adab kawai agar kawai juga mampu melakukan perkara yang serupa agar kawai juga dapat mengikuti ajaran dengan penuh rasa kasih dan juga penuh dengan rasa kesabaran dan menuruti setiap yang telah kau lakukan pada sewaktu ringan di dunia nak topak kawai mohon topak agar ringan terus memimpin dalam perjalanan kawai jadi lebih kuat dan kawai itu sama-sama kawai ringan tentang kasih dan juga kebaikan yang telah tunjukkan uha kepada sosok yang lebih bogok lagi nak suruh dunia topak mohon berkati sosok untuk kawai mendengar yang bersama kawai diberkati dan mendapat manfaat dari program yang telah kawai diberkati topak terima kasih sekali lagi sebab telah mendengar doa so doa keserah Amin